Sejarah Tim Nasional Sepak Bola Israel Tim Nasional Sepak Bola Israel telah ambil bagian di empat benua yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Oceania dalam babak kualifikasi Piala Dunia FIFA sebelum masuk dalam Eropa sebagai bagian dari UEFA Tim Nasional Israel adalah penerus langsung dari Tim Nasional Waji Palestina yang memainkan lima pertandingan internasional pada tahun 1934-1940 dan dikelola oleh Asosiasi Sepak Bola Eretz Israel Asosiasi Sepak Bola Israel adalah anggota penuh Konfederasi Eropa UEFA sejak 1994 Israel lolos ke Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada tahun 1970 Israel berhasil memenangkan Piala AFC pada tahun 1964 sebelum mayoritas muslim dan negara-negara Arab memboykot Israel dan memindahkan paksa mereka ke UEFA Sejarah Awal Sepak Bola Israel Olahraga Sepak Bola memiliki cerita panjang di Israel dan olahraga ini awalnya diperkenalkan pada masa kekaisaran Ottoman pada bulan Agustus 1928 Asosiasi Sepak Bola Palestina dibentuk dan bergabung dengan FIFA pada Juni 1929 tapi pada saat itu asosiasi tersebut terdiri dari klub-klub Arab, klub-klub Yahudi dan klub-klub yang mewakili polisi dan tentara Inggris yang bertugas di wilayah tersebut selama Perang Dunia Kedua Aturan Mandat Inggris yang mencakup periode antara Perang Dunia Pertama dan Pembentukan Negara Israel pada 1948 Tim Nasional Palestina memulai debutnya ketika melawan Mesir di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA pada 1934 dalam pertandingan itu Tim Nasional Israel kalah 1-7 di Cairo mereka sejauh ini sudah memainkan 5 pertandingan internasional termasuk pertandingan persahabatan melawan Libanon hingga mandat Inggris untuk Palestina dibubarkan selama 5 pertandingan itu Tim Nasional hanya menurunkan pemain Yahudi 3 lagu kebangsaan dikumandangkan dalam setiap pertandingan yakni Inggris, Yahudi dan lagu tim lawan Pada tahun 1948 Tim sudah jadi dan secara resmi menjadi Tim Nasional Israel Pertandingan pertama Tim Nasional Israel sebagai negara merdeka adalah pada tanggal 26 September 1948 melawan Tim Olimpiade Amerika Serikat Pertandingan ini dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan skor 1-3 dan pada menit ke-20 Samuel Bendor mencetak gol pertama setelah pembentukan negara Israel Israel adalah salah satu anggota pendiri AFC Konfederasi Sepak Bola Asia setelah kemerdekaan yang sendiri pada 1948 Setelah Asian Games pada tahun 1974 di Iran di pertandingan yang cukup panas Israel menyerah 0-1 dari Iran di final Kuwait negara Muslim dan negara Arab lainnya menolak untuk melakukan pertandingan dengan Israel akibat dari pemboikotan ini Israel dikeluarkan dari AFC dan menghabiskan beberapa tahun bersama Konfederasi Sepak Bola Oceania sebelum akhirnya resmi bergabung dengan UFA Eropa Israel berkompetisi di Konfederasi Sepak Bola Asia AFC antara tahun 1954-1977 karena boykot yang dilakukan oleh Liga Arab akhirnya beberapa negara Muslim menolak untuk bermain dengan Israel situasi politik memuncak saat Israel lolos ke tahap kualifikasi Piala Dunia 1958 untuk Asia dan Afrika tanpa memainkan satu pertandingan pun hal ini memaksa FIFA untuk menjatuhalkan laga playoff antara Israel melawan Wallace untuk memastikan tim mereka lolos tanpa memainkan setidaknya satu pertandingan dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Wallace Israel menjadi tuan rumah dan memenangkan Piala AFC atau Piala Asia pada 1964 pada tahun 1968 Israel menuju ke Olimpiade pertama mereka dan kalah dari Bulgaria di perempat final pada tahun 1969 Israel lolos ke Piala Dunia FIFA tahun 1970 yang pertama dan satu-satunya melalui Asia Oceania dan memperoleh dua poin setelah bermain imbang 1-1 dengan Sweden dan 0-0 dengan finalis Italia dan kekalahan 0-2 dari Uruguay gol melawan Sweden adalah satu-satunya gol biar mereka di Piala Dunia FIFA hingga saat ini pada tahun 1974 Israel dikeluarkan dari AFC sebagai akibat dari proposal yang dilayangkan oleh Kuwait yang akhirnya hasil pemungutan suara menghasilkan 17 banding 13 suara dengan 16 abstain pemungutan suara bertepatan dengan Asian Games 1974 di mana kompetisi sebab bola Asia dirusak oleh penolakan keduanya Korea Utara dan Kuwait untuk memainkan pertandingan melawan Israel pada 1976 Israel bermain di Olimpiade yang kedua dan kalah di perempat final lagi kali ini mereka kalah melawan Brazil pada tahun 1972 dan 1977 mereka mencoba babak kualifikasi Piala Dunia sebagai bagian dari Asia yang kedua kalinya dan berakhir dengan kegagalan selama awal 1980-an Israel memainkan sebagian besar pertandingan melawan tim UFA dan berkompetisi di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 1982 untuk dua musim berikutnya Israel memasuki tahap kualifikasi Sona Oceania pada 1989 Israel berhasil memenangkan kualifikasi Piala Dunia FIFA 1990 pada tahun 1989 Israel berhasil mencapai babak playoff common ball mewakili Oceania dan bermain melawan tim common ball yaitu Colombia untuk Piala Dunia 1990 tapi mereka kalah dalam dua lag dengan skor 1-0 dan 0-0 pada 1991 klub sepak bola asal Israel mulai berpartisipasi dalam kompetisi klub yang dilakukan oleh UFA dan Israel kembali ke babak kualifikasi Piala Dunia Sona Eropa pada 1992 pada tahun 1994 Israel menerima keanggotaan penuh dari UFA 20 tahun setelah meninggalkan Asia di Eropa Israel telah menjadi negara yang relatif kecil meskipun dengan beberapa keberhasilan terutama menang 3-2 di Paris melawan Perancis pada tahun 1993 dan menang 5-0 melawan Austria pada tahun 1999 tahun itu Israel berhasil mencapai babak playoff kualifikasi Euro 2000 UEFA tapi mereka di kalahkan oleh Denmark Israel nyaris maju ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2006 mereka finish ketiga di belakang Perancis dan berbagi poin dengan Swiss yang juga tidak ter kalahkan dalam 10 pertandingan setelah 4 kali menang dan 6 kali imbang namun Swiss memiliki silisi gol yang lebih baik dan melaju ke babak playoff kualifikasi di babak kualifikasi UEFA Euro 2008 Israel nyaris lolos ke turnamen final tapi pada akhirnya mereka hanya mampu finish di urutan keempat grup E kualifikasi Euro 2008 UEFA dan hanya 1 poin di belakang peringkat kedua Rusia yang lolos langsung dengan Kroasia dan menyamai poin 23 dengan Inggris yang juga gagal melaju ke babak berikutnya kekalahan kandang 4-3 dari Kroasia adalah kekalahan pertama mereka setelah menang 13 pertandingan resmi berturut-turut dan 9 pertandingan kandang tanpa kekalahan di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 Israel kembali berada di urutan keempat di belakang Swiss, Yunani, dan Latvia